Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam karen baik jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan bahas dua koin atau dua token sekaligus dari Sri Rahma minta dibahas untuk Troy dan satu lagi adalah wave ya Oke kita akan coba untuk lihat Troy hari ini di pedagangkan di kisaran 41 rupiah Troy ini merupakan sebuah layanan desentralize exchange dimana kita bisa melakukan transaksi jual beli di platformnya teman-teman jadi ini platformnya ya di sini kita bisa melakukan trend trading lah istilahnya kita bisa mendapatkan deksnya disini dimana disini ada liquidity pools kemudian kita bisa staking disini ada data analisis juga teman-teman dan juga kita bisa memperoleh token dengan fleksibel earn yang pasti itu tidak perlu dilock ya jadi ini memang project memang diciptakan teman-teman itu yang diperkarsai oleh kredit Swiss salah satu perbankan besar kemudian city-city group ini perbankan juga teman-teman kemudian juga ada huobi dan juga okx itu perusahaan yang berkolaborasi membuat progress atau project yang dibangun oleh Roy mereka juga disupport oleh binance launchpad kemudian signum capital dan capital-capital yang lain ini untuk maksimum supply-nya dia ada di kisaran 10 miliar poin ya dengan harga itu ada di kisaran 0,002740 USD per token ini di listing teman-teman jadi intinya ini apa ini adalah deks desentralize exchange ya nah jadi ini mirip seperti Uniswap, Pancake Swap jadi kayak gitu kalau kita lihat dari Twitter mereka ya mereka ada beberapa gini sih Troy Doll mereka justru punya semacam aplikasi ya ini kayaknya Troy War ini aplikasi mereka sebuah permainan gitu dimana mereka bagikan token Troy itu kepada pemenang daripada game ini akan ada sekitar 6000 Troy yang dibagikan secara cuma-cuma dalam sebuah kompetisi permainan game kayak apa ya tower defense gitu gamenya jenis tower defense terus kalau dari progress sih berita-berita terbaru upgrade atau apa itu enggak terlalu kelihatan ya di project project Troy ini teman-teman jadi ya masih sama-sama aja by the way kita sih udah pernah bahas Troy di YouTube ya teman-teman kalau teman-teman mau dapat update-update koin apa yang teman-teman misalkan mau cek itu silakan dengan kata kunci nama koin kalian kemudian Andre Greystone biasanya kita udah bahas sih karena kita udah bahas ratusan koin teman-teman mulai dari yang besar sampai yang kecil kecil sampai yang micin yang baru lahir kita juga bahas ya jadi kita udah bahas tiga bulan yang lalu dan kelihatannya yang minat juga enggak banyak hanya 88 views teman-teman jadi sangat-sangat kecil ya jadi minat daripada koin ini untuk trois ini menurut saya agak kurang hari ini terbukti harga perdagangannya cenderung turun 5 persen 5,9 persen dan untuk Bitcoin sih dalam posisi yang cukup strong bullish altcoin rata-rata memang pada tertekan dalam posisi yang saat ini guys kalau kita perhatikan dari Trois secara teknikal dia berada dalam level support kisaran 0,00214 harganya udah turun dari harga ICO pertama IDO pertama di Binance ya drop dari sebelumnya harganya di kisaran 0,008 dollar turun ke 0,002 dollar pergerakan dari Trois ini sangat volatile dia sangat suka nge-pump signifikan tapi setelah itu dia balik turun dengan posisi yang juga anjelok agak dalam makanya teman-teman kalau trading di sini harus hati-hati mindsetnya harus trading kalau udah cuan bungkus teman-teman di sini dia ada di level support kemarin cukup lama di kisaran 0,002 ternyata di sini terjadi akumulasi yang sangat besar harga Trois langsung melambung naik kemudian dia koreksi menyisakan orang-orang yang nyangkut di atas jadi itu sih kalau teman-teman mau trading di koin kayak gini lebih kayak hati-hati juga karena ketika dia sideways sideways ternyata itu pas akumulasi terus dipump balik naik harganya teman-teman baru teman-teman lirik baru fomo nah itu rawan banget nyangkut jadi kayak gitu sih harus hati-hati aja buat buat pergerakan daripada token-token yang bergerak seperti ini guys jadi itu level supportnya ada di kisaran 0,002 kemudian resistance ada di kisaran 0,006 dolar ya dalam pos proses karansi menurut saya dia bakalan ngarah lagi ke level supportnya di kisaran 0,002 jadi masih bakalan turun sepertinya karena memang allcoin rata-rata pada tetekan ditunjang sama BTC dominan yang terus menguat Trois sudah turun 5-6 persen jadi sangat-sangat cepat penurunan yang terjadi pada token ini gitu beberapa pertimbangan hal yang teman-teman bisa perhatikan teman-teman kemudian kita akan bahas untuk wave ya wave teman-teman juga bisa cek di YouTube itu kita udah banyak sekali bahas soal wave soal fundamentalnya dan teman-teman bisa ikutin setiap video kenapa karena setiap video itu kita selalu lihat oh hari bulan ini ada news seperti ini bulan ini ada news seperti ini jadi biar enggak teman-teman juga miss teman-teman kita udah bahas dari dari satu tahun yang lalu ya beberapa kali bahas wave kemudian tiga bulan lalu juga terakhir kita bahas untuk wave sekarang kita bahas lagi hari ini harga wave ada di kisaran 32.300 rupiah teman-teman market sedikit naik ya ini wave naik 12% berkebalikan sama yang tadi Troy kita bahas jadi wave sendiri ini merupakan sebuah platform yang memang diciptakan untuk meningkatkan scalability dia mendukung beberapa di apps dan juga smart contract jadi jadi untuk wave sendiri itu ICO di tahun 2016 memang diciptakan untuk blockchain pertama yang memiliki peningkatan kecepatan utilitas dan ramahan pengguna gitu wave ini disupport oleh foundernya yaitu dari rasio wave ini selalu punya momentum naik ketika dia ketika Rusia masih dalam proses infansi ke Ukraina aku sendiri nggak tahu kenapa wave suka nge-pump ketika misalkan Rusia ada nyerang rudal ke Ukraina itu wave biasanya nge-pump mungkin kurang tahu juga sih tapi itu itu kebiasaan yang terjadi pada token ini jadi teman-teman bisa perhatikan berita-berita di geopolitik ya terutama soal perang Ukraina dan juga Rusia karena itu seringkali teman-teman itu berdampak sama pergerakan dari harga trois meskipun ya mungkin dia hari ini nge-pump naik tum gitu tapi nggak berlangsung lama ya turun balik lagi jadi itu tujuan dari wave dia merupakan sebuah blockchain yang memang menyediakan layanan pembayaran nft-dow terus juga bisa meningkatkan skalabilitas dimana fee transaksinya cenderung murah kemudian mereka juga menyebut diri mereka eco-friendly atau ramah lingkungan ya kan karena menggunakan mengurangi karbon lah istilahnya karena mereka menggunakan konsensus proof of take itu sih dari wave supply maksimum wave itu ada di kisaran 111 juta wave dan itu token juga yang beredar ya dia punya supply unlimited jadi saat ini volume perdagangannya naik 120% ditunjang sama pergerakan harga yang juga naik sekitar sekian 12% lumayan tinggi lah lumayan signifikan dari Twitter nggak terlalu banyak news teman-teman ini terjadi peningkatan volume itu yang yang menyebabkan akhirnya pergerakan dari wave juga mengalami penguatan lalu gimana untuk pergerakan chartnya kita lihat di sini wave itu bergerak dalam progres penguatan seperti yang saya bilang tadi wave ini selalu good news ketika Rusia itu ada news mungkin ada apa geopolitik di sana teman-teman itu menyebabkan harga wave ini sering banget nge-pump jadi overall kalau kita perhatikan dari pergerakan wave dari waktu ke waktu dia itu masih dalam proses downtrend ya kan volatilitas itu sangat-sangat tinggi di blockchain ataupun di pergerakan dari wave ini dan sekarang wave udah dua kali mantul di level support kisaran 1,3 dollar artinya apa artinya wave ini berpotensi untuk membuat pola yang namanya double bottom kita expect ada double bottom dan neckline nya tentunya ada di kisaran harga 3,3 dollar sebagai level penentu apakah double bottom terkonfirmasi atau kenaikan wave yang terjadi itu hanya sementara waktu saja ini seperti saya bilang wave ini suka nge-pump tiba-tiba apalagi kalau ada masalah geopolitik yang menyangkut Rusia kemarin juga wave itu sempat kepam disini guys signifikan naiknya hampir 100% jadi itu kalau teman-teman pegang coin wave untuk sekarang rasa-rasa-rasanya sih polumonya udah mulai turun tapi polumo smart money juga masih oke jadi yang suka spekulasi yang mau masuk di harga sekarang ya ada resiko memang teman-teman loss tapi bisa dimanfaatkan kalau menurut saya kemudian kalau kita lihat dari jangka waktu yang panjang untuk wave ini paling aman sih pegang jangan banyak-banyak kenapa karena volume perdagangannya yang cenderung kadang kecil ya kalau dia nggak ada rumor itu kecil banget volatilitasnya itu sangat-sangat tinggi teman-teman jadi yaitu bisa meningkatkan resiko dan peluang kalian sih sebenarnya ya kalau kalian pinter-pinter belinya di level support dia naik nge-pump syukur-syukur TP kalau teman-teman biasanya masukkan banyak orang yang fomo ya udah naik 100% baru masuk Nah itu kalian calon-calon nyangkut sih kalau kayak gitu makanya kalau udah kone naik tinggi katakanlah 11% hari ini ya jangan dikejar teman-teman kalau dia naik masih 5% 3% ya itu masih bisa lah sebenarnya tapi kita lihat juga nih pergerakan Bitcoin kemana kalau Bitcoinnya turun jangan sekali-sekali masuk ke altcoin itu rata-rata pasti bakalan terpresur teman-teman dengan catatan BTC dominancenya nggak turun ya kalau BTC dominancenya naik yaitu altcoin juga pasti bakalan tertekan tapi kalau kasusnya sekarang web ini ini memang agak beda sih dia cenderung volatile nggak ada yang tahu pasti arahnya kemana secara pergerakan teknikal pun kalau kita analisa sekarang ya dia udah dalam proses koreksi setelah kenaikan yang sudah terjadi di tanggal 25 Juni kemarin dan skopar masih bergerak sideways aja di range antara 2,16 sampai dengan 7,1 dollar jadi ini range kenaikannya itu sekitar 17 persenan kalau dia koreksi atau turun itu range penurunannya sampai 15-16 persen gitu sih buat wave kalau teman-teman melihat koin ini menarik ya silahkan aja teman-teman harus siap sama konsekuensinya tapi kalau saya sih karena lebih sayang jantung kadang-kadang bermain di ombak itu berisiko ya jadi kayaknya harus dengan modal yang sedikit lah dengan modal yang kecil kalau cuan ya untung kalau buat vote-nya kepanjang saya rasa terlalu spekulatif gitu ya buat wave semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain ada koin lain buat dibahas feel free aja untuk komen di kolom komentar nanti kita akan coba untuk bahas kalau memungkinkan dan juga punya komunitas diskusi di telegram buat teman-teman yang mau join boleh saya cek linknya di kolom deskripsi gitu aja semoga bisa bermanfaat akhir kata saya Andre si Terima kasih telah menonton!